Nah dengan ditemukan fakta-fakta baru ini wak, dugaan tersangka kasus The Band Family ini pun jadi bebalik arah lah. Yang awalnya ke David, anaknya jadi ke Robin, bapaknya udah mati ini. Hey wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali lagi membawakan sebuah kisah kriminal yang kali ini terjadi pada tahun 1994 lalu di sebuah kota yang bernama Dundin. Dundin? Iya Dundin wak di New Zealand ya. Nah kasus ini merupakan kasus penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga yang bernama The Band Family. Pada suatu pagi wak semua anggota keluarga Band ini ditemukan tewas secara tragis dan hanya menyisakan satu orang saja yang masih hidup. Jadi sama ya kayak kasus The Band Family waktu itu cuman ini kronologi sama motifnya beda kali wak. Nah menariknya wak dalam kasus penghilangan nyawa ini sang pelaku meninggalkan sebuah pesan yang berbunyi Maaf kuhabisi nyawa kalian semua dan hanya kusisakan satu orang saja. Dan aku yakin kasus ini bakal bikin kalian terkaget karena pada saat pelaku sudah ditangkapnya dan sudah menjalani hukuman penjara justru muncul fakta-fakta baru lagi yang mengindikasikan kalau si pelaku yang sudah ditangkap itu ternyata tidak bersalah. Nah penasaran ke gimana kisah selengkapnya kan jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke wak sebelum aku masuk ke kronologinya aku mau jelasin dulu tentang latar belakang keluarga ini atau The Band Family ini ya. Jadi wak keluarga ini terdiri dari 6 orang anggota keluarga yang terdiri dari sepasang orang tua bernama Robin Irving Band, sang ayah terus ada Margaret Arawah Cullen, sang ibu serta 4 orang anak mereka yaitu David anak pertama berusia 22 tahun Arawah anak perempuan mereka berusia 20 tahun Lanet anak perempuan juga berusia 18 tahun dan juga Stephen berusia 14 tahun pada saat kejadian ya. Dan FYI wak pada saat David anak pertama mereka ini berusia 2 tahun pasangan Robin dan Margaret ini sempat pindah wak ke Papua Nugini karena Robin diterima bekerja sebagai missionary teacher atau semacam program mengajar ajaran agama Kristen ke negara lain atau kota lain lah wak. Nah pada saat merantau di Papua Nugini itulah wak anggota keluarga mereka yang awalnya cuma berjumlah 3 beranak aja bapak ibu sama si David semakin bertambah lagi jadi 6 orang dengan lahirnya anak-anak mereka yang lain jadi 3 anak terakhirnya itu lahir di Papua Nugini itulah. Awalnya keluarga mereka ini hidup dengan harmonis dan sangat bahagia wak. Sama sekali gak ada hambatan ataupun juga masalah yang berarti di keluarga ini. Namun keharmonisan keluarga Ben ini perlahan pun mulai terusik ketika Margaret, sang ibu tertarik mempelajari ilmu spiritual atau ilmu yang berkaitan dengan hal-hal goib wak. Pada saat itu Robin yang merupakan penganut Kristen yang sangat taat merasa tidak suka lah dengan apa yang dilakukan sama istrinya wak. Robin udah tuh negur berkali-kali istrinya kan sayang udah lah gak usah lagi kamu mendalami ilmu-ilmu goib kayak gitu kamu perjaya aja lah sama Tuhan kata Robin kan. Mendengar teguran suaminya Margaret ini justru bilang lagi eh sayang asal kamu tau ya aku ini memperdalam ilmu ini nih supaya bisa melindungi keluarga kita dari gangguan setan loh yang itu kata si Margaret. Nah akibat perbedaan pandangan itulah wak secara perlahan hubungan suami istri ini pun mulai merenggang. Tapi disini peringkatan mereka masih baik-baik aja wak mereka ini cuma jadi lebih malas ngobrol satu sama lain aja. Ada tuh kan. Singkat cerita pada tahun 1988 keluarga ini balik kampung wak ke New Zealand dari Papua tadi dan mulai menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Berkat kerja kerasnya pada saat merantau itu mereka kini mampu membeli sebuah rumah mewah yang terletak di 65 Every Street Anderson Bay kota Dundin tadi. Dan seiring berjalannya waktu perjalanan karir sang ayah Robin ini bisa dibilang semakin sukses wak. Karena 3 tahun kemudian dia pun diangkat jadi kepala sekolah nih di sebuah SD bernama Thierry Beach School. Jadi dari guru biasa lama-kelamaan naik pangkat lah dia nih jadi kepala sekolah kan. Nah sampai sini kan harusnya keluarga mereka terasa semakin lengkap dan sempurna lah ya kan wak. Kerjaan bapaknya bagus, rumah mereka besar, anaknya banyak, semua sehat-sehat, tercukupi semua kebutuhan mereka. Tapi sayangnya kenyataan yang terjadi tidak demikian wak. Semakin hari Robin sama Margaret, suami istri ini semakin intens bertengkar dengan masalah yang sama kayak kemarin. Yaitu apa? Perbedaan prinsip terkait ilmu goib yang sedang dipelajari sama Margaret. Pertengkaran itu pun terjadi terus-menerus hingga puncaknya Margaret ini, si istri ini malah jadi berpikir bahwa suaminya ini udah dirasuki sama sesosok entitas jahat wak. Oh suami aku ini udah dirasuki setan ini. Setannya namanya Bele. Dan pada saat itu Margaret ini jadi sering merukiah Robin secara tiba-tiba dengan harapan apa? Agar si Bele atau si setan ini bisa menghilang dari tubuhnya si Robin. Apa gak kesal si Robin di gitukan wak? Tapi nanti ada alasan ini kenapa tiba-tiba Margaret merukiah Robin nantilah kalian denger sampai habis ya. Tapi di titik ini karena memang udah tidak tahan dengan perlakuan Margaret istri yang tiba-tiba merukiah dia. Jadi sudah tidak menghormati dirinya lagi akhirnya Robin pun memutuskan untuk jarang balik ke rumah wak. Jadi setiap selesai kerja nih hadiah ini selalu menginap di asrama milik sekolah tempat dia bekerja. Dia gak balik-balik ke rumah nih. Margaret yang memang tahu suaminya ini jarang pulang justru makin emosi lah dia. Yaudah pigih lah aku sana gak soal balik-balik ke rumah wak ya. Hidup lah kau disana, di luar, kau makan sendiri, kau cuci baju kau sendiri. Tapi meskipun demikian Robin ini masih pulang waktu weekend aja wak. Itu pun untuk menemui anak-anaknya, gak menemui istrinya. Tapi pas dia balik weekend ini ya malah sekarang Margaret yang melarang keras Robin untuk menginap di rumah. Kok mau balik sini kok gak usah nginap di rumah ini? Ya, tidur kok sana dalam mobil kok. Memang betul wak. Jadi setiap kali si Robin ini berkunjung, di malam harinya Robin terpaksa tidur di dalam mobil karnavan miliknya yang memang terparkir di luar rumah. Tidur lah di luar si Robin ini. Nah memanasnya hubungan pasangan suami istri ini wak secara perlahan-lahan mulailah itu berdampak pada kelangsungan hidup keluarganya. Nah, rumah mereka yang dulunya bersih, terawat, secara perlahan-lahan berubah menjadi rumah yang jadi kotor kali wak. Jadi bau malah karena memang jarang dibersihkan. Gak ada bahu-membahu keluarga untuk sama-sama membersihkan rumah tuh gak ada. Iya loh bapaknya berantem terus kok, bapaknya juga jarang di rumah. Ada debu di mana-mana, barang-barang berantakan. Bahkan tetangga-tetangga mereka bilang apa? Eh rumahnya si Robin sama Margaret ini bau macam kandang babi gitu ya. Ngomong kayak gitu loh. Sampai segitunya mereka kayak kalian bayangin aja lah sekotor apa rumah tuh. Dan gak cukup sampai disitu aja wak hubungan mereka, hubungan orang tua ini dengan anak-anaknya yang dulunya dekat secara perlahan-lahan ya mulai memburuk juga lah. Keempat anak mereka ini sudah malas berkomunikasi satu sama lain karena terlalu sering mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Ya kalian bayangin aja lah nih, kita lagi santai-santai nih baratnya nih ya. Terus tiba-tiba orang tua berantem. Pasti jadi gak nyaman kali lah rasanya kan wak. Mereka bukan tipe-tipe berantem masuk dulu dalam kamar kunci pintu baru berantem. Nggak, di depan-depan anaknya mereka tuh beradu mulut. Dan selain itu pertengkaran yang terjadi diantara mereka berdua ini ternyata juga membuat anak-anak mereka ini terpecah wak jadi dua kubu. David sama si Arawan ini anak pertama, anak kedua kubu satu. Dia lebih memihak dan lebih dekat ke mamaknya, ke Margaret. Sedangkan si Lanet sama Steven, anak ketiga dan anak keempat lebih dekat dan juga lebih memihak kepada bapaknya si Robin. Terpecah nih dua kubu nih, satu bela bapak ya, satu bela mamak ya. Nah ketegangan hubungan mereka ini pun terus berlanjut lagi hingga pada suatu hari terjadilah ini wak. Sebuah peristiwa naas yang menimpa The Bain Family. Peristiwa apa itu nah dia masuk lah kita. Yuk mana minum aku hawa kasih Allah. Nah jadi wak ceritanya pada tanggal 20 Juni tahun 1944 jam 7 lewat 09 pagi. Ingat jam ini ya, layanan darurat New Zealand di 111 mendapatkan sebuah telpon dari seorang pria yang menangis. Dia bilang, pak tolong pak semua orang disini meninggal pak. Kata yang hah siapa yang meninggal bapak ini bapak dimana bapak siapa gitu kan. Keluarga aku pak semuanya mati kata dia. Nah setelah mendapatkan telpon tersebut tanpa berlama-lama satu-satu ini pun bersama dengan polisi langsung bergerak ke lokasi yang memang sudah disebutkan sama si pelapor tadi. Sesampainya disana wak polisi mendapati bahwa ada 5 orang anggota The Bain Family telah tewas tertembak disana. Mereka adalah siapa? Margaret ibunya, Arawah anak kedua, Lanets anak ketiga, Stephen anak keempat dan juga Robin bapaknya. Nah dari seluruh anggota keluarga The Bain Family hanya ada satu orang yang selamat berarti kan siapa dia? David anak pertama yang ternyata merupakan pelapor yang nelpon ke 111 tadi wak eh dia yang ngelapor dia yang masih hidup satu-satunya. Tanpa menunggu waktu yang lama polisi pun langsung melakukan investigasi dengan sangat detail dan hati-hati di TKP. Dan dari investigasi tersebut wak polisi menemukan ada 4 fakta penting yang mengarah ke David si anak pertama sebagai pelaku. Fakta-faktanya yang pertama dari keterangan saksi yaitu tetangga korban, tetangga ini mengatakan bahwa pagi itu saya melihat David masuk ke dalam rumahnya jam 6 lewat 42 pagi pak. Ingat waktu ini ya. Sementara apa wak tadi David baru melaporkan kejadian itu ke 111 jam berapa? 7 lewat 09 pagi. Ah disinilah polisi mencurigai bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam rentan waktu 25 menit sebelum akhirnya David melapor ke 111. Itu fakta pertama. Fakta kedua wak, di lokasi kejadian ditemukan sebuah catatan di komputer yang berbunyi dari semua korban cuma kamu yang layak untuk hidup. Kata catatan komputer tuh. Dan setelah dicek ternyata catatan itu dibuat jam 6 lewat 44 pagi. Jangan lupa di fakta pertama si David masuk rumah jam berapa? 6.42 jam jam si David baru masuk rumah tuh. Nah terus fakta ketiga wak, semua korban ini meninggal akibat luka tembak dari pistol jenis kaliber 22 di mana pistol itu ditemukan tergeletak tidak jauh dari tubuh bapaknya, dari tubuh Robin. Awalnya waktu itu polisi sempat menduga bahwa Robin lah yang menembak keempat anggota keluarganya lalu melakukan bunuh diri. Nah tapi ternyata fakta itu terbantahkan wak oleh hasil otopsi yang menyebutkan bahwa Robin ini meninggal dengan cara ditembak, bukan menembak. Dan ternyata pemilik dari pistol itu bukan Robin punya wak, David punya. Terus fakta keempat nih, inilah gongnya nih wak ya. Di kamar Steven, anak yang paling kecil ADAC David ini, polisi menemukan ada noda bekas darah yang mengindikasikan bahwa Steven ini sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku. Dan setelah jasad Steven diotopsi ternyata memang ditemukan sidik jarinya David pada tubuh Steven. Empat fakta langsung dikantongin sama polisi wak. Tapi meskipun empat fakta itu sudah jelas mengarah ke David sebagai pelaku, polisi waktu itu belum bisa menetapkan David sebagai tersangka wak. Karena apa? Karena mereka ini masih harus melakukan proses investigasi lebih lanjut lagi dan pengumpulan barang bukti lainnya. Hanya saja memang di sini David sudah masuk dalam radar pengawasan polisi kan. Nah dah lah tuh lanjut lagi investigasi. Nah selama polisi melakukan investigasi lanjutan ini, secara mengejutkan satu bulan kemudian setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 7 Juli 1994, adeknya Margaret atau tantenya si David ini melaporkan bahwa bapak rumah The Band Family atau TKP penghilangan nyawa sekeluarga ini mengalami kebakaran hebat yang mengakibatkan rumah itu hangus, tidak tersisa pak, tebakar rumahnya si David itu wak, TKP itu tebakar. Nah dengan tebakarnya rumah itu otomatis polisi sudah nggak punya bukti apa-apa lagi lah kan selain bukti memang sudah mereka dapatkan pertama tadi. Di sini polisi curiga lah kalau memang ada pihak-pihak yang sengaja membakar rumah itu untuk apa? Ya untuk menghilangkan barang bukti dan ternyata wak kecurigaan itu memang betul adanya setelah mencari tahu polisi mendapati bahwa rumahnya The Band Family ini sengaja dibakar oleh pemadam kebakaran atas permintaan seseorang. By the way kalian jangan salah fokus dulu. Setelah aku cari tahu wak nih wak kenapa bisa pemadam kebakaran yang ngebakar rumah itu bukannya dia yang madamkan. Ternyata pemadam kebakaran di luar negeri itu khususnya di New Zealand wak memang tidak hanya melakukan jasa pemadaman api aja. Tetapi juga mereka melakukan jasa pembakaran api eh pembakaran api pembakaran rumah atas permintaan pemiliknya. Mungkin untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan mungkin itu waktu dulu aja sekarang mungkin udah berubah. Tapi yang jelas waktu itu mereka menerima jasa untuk bakar rumah atas permintaan pemiliknya. Dan kalian tahu siapa pemilik yang suruh bakar rumah tuh? David wak. David? David lah yang menelpon ke pemadam kebakaran dan meminta rumahnya tolong dibakar pak sekarang juga. Alasannya apa? Bapak tolong bapak bakar rumah saya sekarang karena saya tidak mau mengingat kenangan sedih di rumah ini. Itu lagi katanya. Nah pemadam kebakaran ini manun-manun aja disitu. Memang dia dibayar? Itu juga jasa yang mereka sediakan dibakar. Entahlah aku nggak tahu juga apa pemadam kebakaran ini. Nggak tahu kalau rumah tuh TKP pembunuhan ya. Tapi nyatanya memang dibakar sama pemadam kebakaran. Wah angos lah rumah tuh. Nah dari sini lah dari awal polisi yang masih mau tahan-tahan dulu nih buat nangkap David. Pas tahu rumah ini dibakar sama dia. Makin kuat lah dugaan polisi kalau David ini mau menghilangkan barang bukti disana. Dan dari sini lawak polisi akhirnya baru menetapkan David sebagai tersangka penghilangan nyawa The Bain Family. Gara-gara itu langsung ditangkap si David. Dah. Nah dah tuh udah ditangkap si David kan diproses. Setahun kemudian tepatnya pada bulan Mei tahun 1995. Sidang pertama David Bain ini pun digelar. Di persidangan ini David berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Bukan saya lah yang sudah menghilangkan nyawa semua keluarga saya. Waktu saya datang semua keluarganya sudah mati pak. Tapi di sini pengakuan David sudah tidak digubris lagi di persidangan Wak. Karena fakta dan bukti-bukti yang ditunjukkan penyidik sudah sangat jelas. Ya kan? Di persidangan polisi juga menyampaikan bahwa motif kejahatan yang dilakukan oleh David Bain ini adalah karena dia ingin menguasai harta warisan orang tuanya. Dan selain itu ada juga nih Wak rumor yang berhembus bahwa David ini menghilangkan nyawa anggota keluarganya. Karena dia sudah tidak tahan melihat mamak bapak ya terus-terusan berantem. Dan diperparah lagi dengan keberpihakan saudara-saudaranya yang lain. Kalian ingatkan keluarga mereka kan macam dia jadi terpecah dua kubu tuh. Nah dari itulah yang bikin si David ini frustasi yaudahlah daripada kalian semua berantem aku habisin aja kalian semua. Heboh kali ya gitu. Dan akibat perbuatannya itu David pun dinyatakan bersalah atas lima kasus penghilangan nyawa sekaligus. Dan dia langsung difonis hukuman seumur hidup dan baru boleh mengajukan banding setelah menjalani lima belas tahun masa tahanan. Dah ditahan David masuk lah David dalam penjara walaupun dia gak ngaku. Ya sampai sini berarti selesai Nadia kasusnya belum. Belum masih panjang nih Wak. Karena setelah 13 tahun, 13 tahun menjalani hukuman dibalik penjara muncullah sebuah fakta baru yang memutar balikan kehidupan David Ben Wak. Peristiwa apa itu Wak? Inilah dia segmen terakhir. Kasus tewasnya The Ben Family pada saat itu Wak langsung menjadi perhatian masyarakat New Zealand pastinya. Karena kasus ini melibatkan apa? Kematian sebuah keluarga besar yang dimana kejadian semacam itu sangat-sangat jarang terjadi di New Zealand. Satu keluarga mah dibantai ya kan? Dan akibatnya banyak kali nih Wak asumsi-asumsi maupun juga teori konspirasi yang berkembang di masyarakat terkait siapakah pelaku yang sebenarnya. Nah, masyarakat tuh belum terlalu percaya kalau David pelakunya Wak. Setelah David ditangkap dan diadil ini, masyarakat New Zealand ini justru malah terpecah juga deh jadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka-mereka yang percaya bahwa memang David lah pelaku penghilangannya Wak The Ben Family keluarganya ini. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka-mereka yang tidak percaya bahwa David pelakunya Wak. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, dari sekian banyak orang yang percaya teori kedua ini yang tidak percaya bahwa David pelakunya ini Wak. Ada nih seorang mantan pemain rugby di New Zealand yang bernama Joe Karam yang merasa sangat yakin kalau David ini gak salah nih. Joe yang merasa kasian sama David lama-lama pun semakin intens Wak menunjukkan kepeduliannya terhadap David. Dan dia ini diketahui sering sekali mengunjungi David di penjara tempat dia menjalani hukumannya. Bahkan ada sumber berita yang mengatakan kalau si Joe Karam ini menemui David di penjara sebanyak 200 kali. Saking dia mau membuktikan David ini gak salah Wak. Dan gak cukup sampai disitu aja Joe Karam ini juga menulis 4 buah buku yang isinya mempertanyakan soal keadilan hukum di New Zealand. Dan juga mempertanyakan kenapa David disalahkan atas kematian anggota keluarganya ini. Sampai bikin buku dia. Awalnya orang-orang mengira kalau Joe Karam ini cuma besar mulut aja kau. Cuma cari sensasi aja kau. Orang secara kan bukti udah ada Wak. Saksi ada. Bahkan pelaku juga sudah menjalani hukuman penjara selama 13 tahun itu kan. Tapi ternyata dugaan itu salah besar pula Wak. Karena Joe Karam disini betul-betul berani melakukan aksi nyata. Dimana pada bulan Mei tahun 2007 Joe membuktikan bahwa ada kesalahan prosedur hukum dalam kasusnya David Bain. Aduh merinding aku. Sehingga apa dia minta David Bain untuk disidang ulang. Dan ternyata memang betul pula lagi Wak pada persidangan tahun 1995 tadi. Ada tuh fakta-fakta penting yang ternyata luput nih dari perhatian polisi. Fakta yang justru mengarah kepada si kepala keluarga yaitu Robin lah yang dianggap sebagai pelakunya. Nah kenapa dia jadi putar ke Robin nih Nadia? Ini memang ada nih Wak. Beberapa fakta-fakta yang terlewat di persidangan tahun 1995 tuh. Fakta pertama adalah ini Joe Karam yang nemukan semuanya. Robin ini ternyata memiliki hubungan terlarang. Terlarang dengan Lenitz anak ketiganya Wak. Jadi Joe Karam ini berhasil menemukan bukti baru dari seorang saksi baru juga. Dan saksi yang dimaksud sama Joe Karam ini juga bukan orang sebarangan Wak. Saksi ini merupakan bestie, best friend, teman dekatnya Lenitz yang bernama Dan Kotel. Menurut keterangan Dan Wak, Lenitz ini sering sekali dipaksa melayani nafsu bejat bapak ya si Robin. Dan sebelum tragedi berdarah itu terjadi, Lanitz ini sebenarnya sudah berniat untuk membongkar kejahatan yang dilakukan sama bapaknya kepada semua anggota keluarganya Wak. Dari mana si Dan tau Nadia? Karena si Lanitz sendirilah yang cerita ke si Dan. Eh Den aku tuh udah dilecegah sama bapak aku tapi gimana ya? Aku takut pula mau cerita-cerita mana hubungan bapakku sama mamaku gak harmonis pula nih kayak gimana ya? Kata si Lanitz. Eh kok jangan kayak gitu? Kok jangan diam aja? Kok bilang lah sama kakakmu, kok bilang ke mamamu biar bapakmu tuh dihukum? Kata Dan. Gak terima juga lah di sahabatnya gitu sama bapaknya Wak. Mendengar saran itu awalnya Lanitz ini ragu-ragu Wak untuk membongkar kejahatan dari bapaknya. Tapi karena Dan terus meyakinkan dirinya, akhirnya si Lanitz ini pun berencana untuk membongkar kejahatan bapaknya langsung Wak. Tapi itulah sayangnya sebelum Dan ini mendapatkan update dari Lanitz apakah sudah jadi kolaporkan apa gak ke mamak kakakmu. Dan justru menerima kabar bahwa Lanitz beserta keempat keluarganya meninggal tragis. Nah disitulah Wak muncul kecurigaan kalau Robin lah yang sengaja menghilangkan nyawa Lanitz dan juga semua anggota keluarga yang ada di rumah itu supaya apa? Supaya kejahatannya ini tidak terbongkar. Nah itu fakta pertama yang ditemukan. Yang kedua, Robin ini Wak ternyata pernah berfantasi menulis kisah penghilangan nyawa. Bukti kedua ini berdasarkan kesaksian dari rekan kerjanya Robin yang menyebutkan bahwa Pak Robin ini pernah nulis sebuah cerita fiksi sadis tentang penghilangan nyawa satu keluarga loh Pak. Dari sinilah banyak pihak yang menduga bahwa Robin menulis cerita itu karena apa? Karena dia menderita depresi berat Wak. Kalau kalian ingat ceritaku di awal tadi, dia ini kan sering dirukiah paksa sama istrinya sama si Margaret kan Wak. Nah itulah Wak, mungkin Margaret istrinya ini merasa bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres dengan jalan pikirannya si Robin itu. Makanya dirukiah si Robin nih, dari awal Margaret udah tau nih kalau suaminya ini ada sesuatu yang gak beres. Itu temuan kedua. Temuan ketiga, Robin ini dendam terhadap Margaret Wak. Jadi saking seringnya mereka berantem, Robin ini lama-lama merasa enggan menanggapi ocehan istrinya. Nah mendapati Robin yang diam-diam aja kalau istrinya mengoceh, katanya Margaret ini justru menjadi lebih dominan lagi dalam perdebatan itu. Dia jadi gak bisa ngontrol emosinya dan sering sekali mengeluarkan kata-kata kasar sama si Robin. Gak bisa direm lagi muncung tuh. Bahkan menurut beberapa keterangan salah satu temannya Margaret Wak, pada suatu hari dia ini pernah berkata bahwa dia ingin membunuh Robert Margaretnya. Di sisi lain, Robin juga gak mukalah lah sama perbuatan kasar si Margaret. Di situlah dia juga semakin keras mengancam tindakan Margaret. Kok dia dikasih tau baik-baik bukan aku nurut sama suami kok ya, membangkang terus kau, kudiam-diamin ngelunjak kok lama-lama ya, kata si Robin. Nah intinya pertikaian-pertikaian itulah Wak yang konon akhirnya mem bikin, mem bikin, membuat. Robin pun merasa jadi dendam lama-lama sama istrinya nih, sehingga dia apa? Dia udah gak kuat dan dia pun ingin menghabisi nyawa istrinya beserta juga anak-anak sekaligus. Nah dengan ditemukan fakta-fakta baru ini Wak, dugaan tersangka kasus The Band Family ini pun jadi bebalik arah lah. Yang awalnya ke David, anaknya jadi ke Robin, bapak yang udah mati nih. Banyak pihak Wak, termasuk penegak hukum di New Zealand yang percaya bahwa David ini bukan pelakunya, Robin pelakunya gitu. Dan untuk membuktikan dugaan tersebut, tim kejaksaan pun akhirnya sepakat untuk apa? Untuk mengadakan investigasi ulang sekaligus juga sidang ulang kasus The Band Family. Singkat cerita, setelah melakukan investigasi ulang terkait kasus kematian The Band Family ini Wak, pada tahun 2009, proses persidangan ulang tewasnya The Band Family pun digelar balik. Dan kalian tahu, dalam persidangan ini, persidangan ulang ini, David Bain akhirnya resmi dinyatakan tidak bersalah atas tewasnya kelima anggota keluarganya Wak. Tidak bersalah dia. Makin heboh lah itu New Zealand kan, karena masih banyak juga pihak yang menyangsikan hasil akhir dari persidangan kedua ini Wak. Pihak-pihak ini tetap yakin bahwa David lah pelaku dari skaksus tewasnya The Band Family. Kenapa? Karena lagi-lagi Wak, ada empat bukti penting yang macam udah gak bisa dibantah lagi sama si David ya kan. Bukti yang kayak gue bilang tadi, pertama pistol. Pistol itu memang pistol milik David dan dialah yang mengeluarkan pistol itu dari wadahnya sesaat sebelum kejadian. Terus kedua, bukti forensik bahwa sidik jarinya David memang ditemukan di badannya si Stephen adek ya. Terus yang ketiga, si David juga tidak bisa menjelaskan kenapa kok gak langsung nelfon 911 ketika nemuin keluarga kau. Meninggal, kenapa harus nunggu? 20 menit dulu baru kok telepon 911. Eh 911 bukan. Eh kok 999. 111. Terus yang keempat, kenapa catatan komputer itu dibuat setelah David datang? Kalau Robin pelakunya ya harusnya sebelum David datang udah ada lah itu tulisan tuh. Dan fakta tambahan lainnya apa? Dia juga yang meminta rumahnya dibakar dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Cobalah kalian pikir ya. Mana ada orang meminta rumahnya tuh dibakar dengan tujuan untuk melupakan kenangan buruk? Udah jelas-jelas tuh masih dalam proses investigasi. Satu bulan loh mamak bapakku meninggal disitu. Masa minta langsung kubakar? Nggak sayang kok duitnya juga. Kalau kau bakar foto mantan udah putus, ya lah masuk akal ini rumah kau loh. Ya Allah rumah mewah pula tuh. Tapi mau apa dikata lagi? Wah hasil akhir dari persidangan itu tetap David dibebaskan dari penjara. Dan nggak cuma itu aja kejaksaan dari New Zealand juga harus membayar ganti rugi kepada David Bain karena dia sudah di penjara atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Dan pada tahun 2016 kemarin wak diketahui David menerima uang sebesar 925 ribu dolar Amerika dari kejaksaan tersebut sebagai bentuk kompensisasi cair. Dan sebagai tambahan informasi juga wak kasus ini, kasus si David ini ya menghabiskan uang negara dalam jumlah besar. Secara total kejaksaan New Zealand ini menghabiskan 7 juta dolar Amerika untuk persidangan kasusnya si David mulai dari awal sampai persidangan ulang yang keduanya. Sampai-sampai kasus ini juga dikenal sebagai kasus termahal yang pernah terjadi di New Zealand wae. Dan ternyata nggak cuma negara aja yang harus merogoh kantong dalam-dalam. Joe Karam yang dari tadi sibuk kali membela si David ini, dia ini ternyata juga harus mengeluarkan uang lebih dari 1 juta dolar hanya untuk membebaskan David dari jeruji penjara. Bukan dia nyogok-nyogok wak ya. Uang operasional selama dia pengen ngeluarin si David ini ya 1 juta dolar dia keluarkan. Nah bebas David, bebas wak. Setelah persidangan itu David pun kembali lagi melanjutkan hidupnya seperti biasa dan dia ini diketahui menikah dengan seorang wanita dan memiliki seorang anak juga dari pernikahan tersebut. Dan menurut informasi yang sudah aku baca juga, setelah menikah nih wak ya David ini juga sudah mengubah namanya, mengubah identitasnya secara legal. Jadi namanya bukan David Bain lagi. Terus dia pindah ke Australia bersama keluarga kecilnya itu untuk membuka lembaran baru. Sampai sini mungkin kalian juga pada nanya kan terus siapa nih Nadia yang jadi pelaku penghilangannya wadha Ben family ini kalau si David dinyatakan nggak bersalah. Nah itu dia wak. Kesimpulan siapa tersangka kasus ini memang berakhir menggantung. Hakim yang bertanggung jawab dalam mengawal kasus ini hanya mengatakan apa? Robin lah diduga menembak keempat anggota keluarganya dan setelah mereka meninggal barulah dia menghilangkan nyawanya sendiri. Robin wak akhirnya dituduh sebagai, bukan dituduh, diputuskan sebagai tersangka. Eh tapi ini juga masih dugaan wak ya. Hakim kan bilang ini diduga Robin, belum pasti betul juga. Dan selain itu ternyata si Hakim ini juga tidak menetapkan Robin sebagai tersangka sehingga siapa tersangka sebenarnya dari kasus ini yang masih menjadi kontroversi sampai sekarang wak ya. Bagaimana mau tanya David? Davidnya mati? Oke wak jadi itu tadi kasus kriminal penghilangannya wak yang menimpa The Ben family ini. Memang agak bingung kita sama kasus ini wak ya. Dan pas aku riset kasus ini wak ya aku betul-betul nggak nyangka kalau akhirnya David sang terduga pelaku ini akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Padahal udah jelas sekali semua kayaknya kan. Dan setelah itu juga aku agak salah fokus sama Joe Karam ini. Ada ya orang macam Joe Karam wak. Joe ini orang asing loh yang notabene-nya bukan siapa-siapanya David. Mantan pemain rugby dia nih cuman. Tapi dia rela menghabiskan uang pribadinya 1 juta dolar. Rela meluangkan waktunya. Rela repot ke sana kemari demi membuktikan bahwa David Bening tidak bersalah. Rela dia. Tapi itulah gemasnya kasus ini berakhir gantung wak ya. Kalau dipikir-pikir berdasarkan bukti-bukti TKP ya. Pelaku kasus ini pasti semua mengarah ke David kan. Tapi ternyata Robin ini juga punya motif. Ya gimana wak bingung juga aku. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Apakah kalian berpihak kepada David pelaku? Atau Robin pelakunya? Tulis semua komentar kalian ke kolom komentar di bawah. Oke? Jadi sekian dulu video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama nonton informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye.